Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Adit Saiti di channel Adit Saiti Melaku-Melaku Saat video ini diambil posisiku sedang ada di sekitaran CBD Jeluduk Tepatnya di halte busway atau transakarta CBD Jeluduk Rencananya aku mau melakukan perjalanan menuju ke kota Semarang Dengan menggunakan transportasi kereta api dari Pasar Senen Untuk menuju stasiun Pasar Senen aku menggunakan transportasi busway atau transakarta Karena lokasi haltenya yang tidak jauh dari tempat tinggal Tapi untuk menuju Pasar Senennya gak bisa langsung dalam satu bis dari CBD ini Karena yang dari halte ini hanya melayani tujuan CBD sampai tendean Oleh petugas yang berada di dalam bis Transjakarta Aku disarankan untuk turun atau transit di Uribeta Untuk lanjut menuju ke Kuningan Naik Transjakarta Rute 13E atau yang sering disebut dengan Kuningan Express Untuk transitan Kalau kita gak keluar dari haltenya Kita gak akan dikenakan PH lagi Alias gak penuh ngetap-ngetap kartu lagi Cuma siang ini nunggunya agak lama Untuk jurusan yang ke Kuningan atau Rute 13E Ada beberapa kali bis yang lewat sini Tapi bukan tujuan ke Kuningan Dari halte Puribeta ini ada beberapa jurusan sih Antara lain ke Ragunan, Blok M, Duku Hatas atau Tosari, Kepancoran dan juga Tendean Alhamdulillah Akhirnya setelah munggu sekitar 15 menit Bis yang akan aku tumpangi menuju ke Kuningan datang Busway Transjakarta Rute L13E atau Kuningan Express Untuk Rute 13E yang startnya dari Ciladuk ini melewati jalan layang khusus busway Setelah halte Adam Malik kampus Budi Lubun Dan mulai menyatu dengan jalur bawah itu setelah Tendean Atau lewat jalur normal itu dari Tendean menuju ke Kuningan Dikarenakan posisi sampai situ pas hujan Jadi banyak kendaraan Roda 2 yang berteduh di antara Tendean dan juga Kuningan Sehingga sedikit menimbulkan kepadatan atau kemacetan Transit lagi di halte Departemen Kesehatan Kuningan Harusnya tadi di Patra bisa Tapi kebablasan lagi Tapi kata kondekurnya tadi bisa naik dari halte Kesehatan ini Untuk menuju ke Stasiun Pasar Senen Suasana siang ini suwepipi Tapi aku suka dengan bentuk halte nya Bagus banget Papan penunjuk arahnya pun juga jelas Meskipun disini aku gak nemuin satu orang pun penjaga atau petugas Tapi dengan adanya direction ini Aku bisa tahu harus di posisi yang mana untuk menuju ke Senen Setelah dari Ciledug sampai Kuningan tadi bertonton-tronton ria Dari Kuningan menuju ke Pasar Senennya Sekarang create-create mania Ya dari halte Departemen Kesehatan tadi Aku naik bis Transjakarta non-BRT Rute atau Koridor 6H Dengan jurusan Lebak Bulus Pasar Senen PP Nah bagi teman-teman yang ingin bepergian keluar kota Menggunakan transportasi kereta api Tapi naiknya dari Gambir Naik bis ini bisa juga Karena untuk menuju ke terminal atau Stasiun Pasar Senen Melewati halte Gambir Atau sekitaran Stasiun Gambir ini Nah Transjakarta 6H ini juga melewati Masjid Istiqlal Dan karena ini bis non-BRT ya Dari tadi tak berhatiin Untuk kondektor atau petugasnya itu Maju mundur-maju mundur Ke pintu dimana penumpang akan naik atau turun Atau menyesuaikan halte-nya ada dimana Karena Transjakarta 6H non-BRT ini Lintasannya nggak cuma yang melewati jalur khusus Busway atau Transjakarta Melainkan jalan umum biasa juga Nah dan kalau turun Jangan lupa untuk ngetap kartunya dulu Biar nggak keblokir Nah dari terminal Pasar Senen ini Nggak gitu jauh sih untuk menuju ke stasiunnya Tinggal jalan sedikit Lihat tanda itu stasiunnya Jadi informasi aja Pintu keluar terminal Pasar Senen itu Berhadapan-hadapan dengan pintu keluar Stasiun Pasar Senen Untuk melakukan perjalanan jarak jauh Menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen ini Hitungannya Ini aku pertama kali Pertama kali Jadi aku belum tahu dena atau tata letak Dalam stasiun Pasar Senen ini Untuk masuk ke dalam stasiun saja Aku juga mengikuti orang-orang yang keluar masuk Jalan kaki di area stasiun Pasar Senen ini Dan di ujung dari jalan ini Terdapat loket kereta api jarak jauh Dan customer service Meskipun agak edar karena aku sendirian Dan pertama kali ke stasiun Pasar Senen ini Yang tadinya bingung mau kemana Mau kemana Nggak lagi bingung Setelah melihat ada papan penunjuk arah Yang terpampang jelas disini Kalau pengen jajan Di dalam stasiun Pasar Senen pun Tersedia minimarket-minimarket Tempat makan Atau tempat ngopi-ngopi juga Ruang tunggu di area luar Sebelum masuk area dalam stasiun pun Juga luas sih Oh iya Sampai lupa Aku tuh mau ke Semarang Naik kereta api Gumarang Dari stasiun Pasar Senen Dan tiket sudah aku beli Tadi pagi secara online Menggunakan aplikasi KAI Akses Karena bentuknya etiket Maka harus dicetak dulu Di mesin cetak tiket mandiri Caranya pun gampang Atau kalau kita tidak kudeng Ada petugas yang siap membantu disitu Untuk stasiunnya sendiri Kayaknya sudah mengalami renovasi Terlihat lebih modern Terus untuk bangunan aslinya Atau tembok aslinya Yang peninggalan Belanda itu Tampak di sisi bagian dalam Dari lopi ini Ya sekarang posisiku Ada di dalam Stasiun Pasar Senen Sudah cetak tiket tadi Terus ternyata disini Juga ramai Padahal ini Harus balik ya Cuma yang Untuk tujuan ke Jawa Tengah Maupun Jawa Timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Masih rame juga disini Kami ulangi kembali Kepada pelanggan Kereta Api Dumara Dengan jadual perangatan Tempat buku 15 lebih 50 menit Anda sedang dapat Melakukan proses body Melalui pintu 2 Sebelum Anda masuk Mau disiapkan Tiket beserta Ejenitas asli Anda Terima kasih pak Keder juga lama Tidak ke stasiun Tidak naik kereta Biasanya naik PC Ternyata lintasannya Harus Nyeberang rel Nih turun kesana Terima kasih telah menonton Nah dan untuk masuk ke peron Ruang tunggu peron Dicek lagi tiketnya oleh petugas Tiket dan identitas diri Pengecekan kedua Setelah pengecekan pertama Waktu di gate 2 Atau pintu 2 tadi Tidak lama setelah Aku nunggu di peron Ini jalur berapa ya Antara jalur 3 atau jalur 4 Kereta Api Gumarang Datang dari arah timur Kayaknya sih dari Poolnya Dari garasinya Di stasiun Manggarai Soalnya kalau Biasanya yang saya lihat Di Manggarai Banyak sekali gerbong-gerbong Yang parkir Tidak ada anda sendasani Lokomotifnya Terus nanti ini Kereta akan berhenti Sesuai dengan Penunjuk arah X-Tip 1 X-Tip 2 Dan lain sebagainya Ada-ada Penunjuk arahnya ada Jadi penumpang Tinggal nunggu Di penunjuk arah itu Untuk masuk ke gerbong Yang tertera di tiket Setelah kereta berhenti Aku pun Masuk Menuju ke gerbongku Yaitu Eksekutif 1 Paling depan Meskipun Keberangkatannya Masih lama Sekitar jam 15 50 Masih setengah jam Lagilah Tapi biar Nggak ribet sih Biar nggak ribet Nantinya Bawaanku Tak taruh Di sheetku dulu Yaitu Seat 10D CD Ini tinggal Seat eksekutif Satu-satunya Yang tersedia Waktu aku beli tiket Aku belinya itu Dengan harga Rp 415.000 Oke ini Teman-teman Kenapa aku naik Kereta api Menuju ke Semarangnya Biasanya kan aku naik bis Ini karena Jadwal bis dari Jakarta Lagi Semrawut Karena ini masih Arus Balik ya Jadi perjalananku ini adalah Tanggal-tanggal Arus balik Dari Timur Menuju ke Barat Jadi banyak bis Puterwalian Kosongan Dan regulernya juga Jadwalnya Ambradul Acak-acakan Padahal Besok Aku ada acara Di Semarang Makanya aku milih Moda transportasi Kereta api Karena Jadwalnya Lumayan pas Lumayan Pas lah Sekarang tuh Tepat waktu Enggak kayak Kereta api Jaman dahulu Terus Aku pikir Arus balik ini Dari Barat ke Timur Itu Kosong Atau Enggak banyak penumpang Ternyata penuh juga Ini tadi Gumarang Juga Aku dapetnya Tinggal satu seat Untuk Kelas eksekutifnya Bisa ambil aja Langsung lah Karena besok Ada acara Yang diadain oleh Koncopena Di Semarang Untuk urutannya Itu paling depan Lokomotif Terus kereta Pembangkit Eksekutif 1 Eksekutif 2 Eksekutif 3 Eksekutif 4 Eksekutif 5 Terus kereta makan Baru Bisnis 1 2 3 4 Ke belakang Terus menurut Kabar Aku juga Baru tau ini Katanya kereta Api Gumarang Ini adalah Kereta api Terpanjang Salah satu Kereta api Terpanjang Di Jalur ini ya Di Pulau Jawa Atau bahkan Di Indonesia Kereta api Penumpang Terpanjang Nanti kita Buktikan Ya kalau Dihitung-hitung Satu gerbong Kurang lebih 20 meteran Dikali 5 eksekutif 9 bisnis Satu kereta makan Satu gerbong Pembangkit Ya 16 Rangkaian lah Berarti 16 x 20 meter Kurang lebih 330 meteran Wow Wow Dowo ya Yuk yuk Sekarang kita Nyo ba Ngitung yuk Dari ujung belakang Sampai ujung depan Salah fokus Salah fokus Salah fokus Terus 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 Karena tujuanku adalah Kelas Eh Gerbong paling belakang Waduh Waduh Tenan Oke Sekarang sampai Di ujung Paling belakang Ini Bisnis 9 Wes Rene Sepurna Kita masuk Dari sini Butuh Berapa lama Waktu Dari belakang Menuju ke depan Sampai 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 selamat menikmati di gerbong ketiga ini langkahku terhenti atau ada sedikit halangan ini depanku ini lagi udur-uduran ayel-ayelan bosonisanya apa ya itu ya uduran ayel-ayelan masalah tempat duduknya tapi alhamdulillah endingnya aman dan damai mewis duduk di tempat masing-masing dengan tenang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati di gerbong kesembilan atau bisnis satu ini leren sebentar istirahat sebentar ngos-ngosan dari belakang soalnya sambil melihat briefing dan doa bersama yang dilakukan oleh awak kabin dari kereta api kumarang ini lanjut lagi masuk ke gerbong kesepuluh yaitu gerbong kereta makan atau restorasi ya di restorasi ini ada beberapa ruangan ya yang pertama ini adalah ruangan istirahat kru kemudian ada musholanya ada musholah terus ada dapur dapur dan bar ya dan tentunya tempat untuk makan itu sendiri untuk bisa duduk disini ya syaratnya beli makan disini dan tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar gerbong kereta makan nah untuk keluar dari sini pencet tombol ini pencet tombol ini pintu otomatis terbuka oke sekarang masuk gerbang gerbong gerbang gerbong eksekutif terkadang baik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pas banget tepat pukul 15.50 kereta api gumarang jurusan stasiun pasar senen Surabaya pasar tur ini diberangkatkan tapi aku turunnya gak di pasar turunnya tapi di stasiun tawang semarang dan karena cuma bisa melihat ke samping aja kaca samping karena gak ada kaca depan ya namanya kereta jadi ini mager aku katoan cendak kaki ditumpangin di footrest nya ya cuma footrest untuk kereta api eksekutif ini gak pake light crash kayak naik bis ya tapi adanya cuma footrest kalau light crash itu kalau gak salah yang kelasnya diatasnya inilah diatasnya cekutif ini dan harga tiketnya pun lebih mahal lagi tentunya dan untuk bisa tetap nonton channel Aditsa ini melaku-melaku bantu beri supportnya ya teman-teman dengan cara like, comment, share dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku selamat jauh pelanggan yang kami hormati Semarang, Tawang, Bang, Janang Teropo, Cebu Bojodegorong, Bangan dan sekarang ini sudah sampai di stasiun Bekasi tapi keretanya gak memperlambat gas terus tak pikir karena gak ada penumpang kayak bis gitu gak mampir ternyata kalau dari Jakarta memang gak mampir Bekasi jadi langsung ke Cikarang karena gak bisa lihat depan ya wis tombolong lihat kaca samping aja tapi ya Allah ya Allah ya Allah tiba-tiba dikagetkan dengan kereta yang melaju sangat cepat berpapasan dengan kereta gemarang ini mata aku ngantek jereng liatinya poyang aku lumayan banter juga ya kereta ini ya setelah dari Bekasi tadi tapi pas tak cek di kecepatan ya kurang lebih 90 km per jam sih rata-rata tapi kelihatan banter ya jam setengah lima atau 16.30 sampailah di stasiun Cikarang disini berhenti untuk menaik turunkan penumpang lebih tepatnya sih mungkin menaikkan ya kalau menurunkan masuk iyo dari stasiun Senen turun Cikarang deket banget padahal ini kereta jarak jauh akap setelah berhenti kurang lebih 3-4 menit kereta api kumarang jurusan Pasar Senen Pasar Turi ini diberangkatkan kembali dan sampai sini sampai sekarang aku masih jumlu alias masih sendirian belum ada jejerannya padahal kan di aplikasi itu sudah full seat baru mau merem eh ditawarin sama mbak sama mas pramugara-pramugari ini makanan dan minuman tak pikir gratis kayak dulu kereta sekutip ternyata enggak jadi kita harus beli makanan minuman yang ditawarkan oleh pramugara dan pramugari kereta api ini maaf ya ontiso soalnya udah lama banget enggak naik kereta api soalnya dulu banget pas naik kereta api sekutip itu masih dapat fasilitas makan gratis untuk harga makanan dan minuman enggak bisa tak spill karena aku enggak pesen saking boringnya lihat pemandangan yang ita itu saja di samping kiri kaca jendilaku aku pun akhirnya memutuskan untuk memilih tidur saja terbangun gara-gara hawa dingin yang menusuk-nusuk kaki waduh makin dingin ya terus kok di dalam terang di luar gelap ternyata sudah malam mantas kok asin ini tambah adem enggak dapet selimut apa ya aduh mana pakai celana pendek lagi terbangun gara-gara sampai kereta berhenti dengan segerna di stasiun jati barang terima kasih atas kepercayaan ada terambunan dan jasa layanan kereta api indonesia sampai jumpa pada perjalanan berikutnya stasiun jati barang nah ini yang aku tunggu-tunggu setelah berhenti di stasiun jati barang tadi pas berangkatnya baru dibagikan selimut selimutnya terpacking rapi masih di plastik kayak habis dari laundry dan ini hanya fasilitas di kereta loh ya enggak boleh dibawa pulang langsung tak unboxing terus siap-siap untuk bubuk dan karena di kereta ini juga ada fasilitas colokan maka sembari tidur aku ngecas hp aja karena sudah mulai setengah kebawah baterainya yang selamat yang terentroom yang terentroom sebelumnya sedang kebawah kebawah terentroom air aku terbangun tuh sudah sampai di stasiun Tegal tidurku lumayan angler berarti ya karena stasiun Cirebon aku nggak bangun belas terlewatkan dan di stasiun Tegal ini sudah banyak yang menunggu kedatangan kereta api di Gumarang yang menuju ke Surabaya ini wah rame-rame-rame dan aku mendapatkan jejeran itu di stasiun Tegal ini jadi penumpang sampingku itu naiknya dari stasiun Tegal terus dari tadi itu tak perhatiin untuk berhenti di setiap stasiun itu kurang lebih 3-5 menit saja habis itu berangkat laki alhamdulillah akhirnya setelah enam setengah jam perjalanan naik kereta api terpanjang di pulau Jawa ini kereta pempang terbatas yang di pulau Jawa ini kereta api Gumarang sampailah aku di stasiun Semarang Tawang saatnya untuk turun karena dari awal tujuanku adalah kota Semarang mau ngemsi acara koncopena di Hotel New Puri Garden Semarang keesokan harinya Oke sebelum aku tutup video videonya aku review sedikit-sedikit ya plus minusnya dibandingkan kalau aku naik bis angkap plusnya sih untuk catatan waktunya catatan waktunya selalu tepat dan malah untuk kereta api Gumarang ini lebih cepat 4 menit dari jadwalnya yang harusnya jam 22.20 sampai ini jam 22.16 bola sudah sampai selebihnya sih agak membosankan aja perjalanan dengan kereta api ini karena enggak bisa lihat depan cuma bisa lihat samping kecepatan segitu-segitu aja ya kayak enggak ada sensasinya aja terus untuk sekelas eksekutif aja kereta enggak dapat makan sementara bis dapat seatnya juga menurutku masih lebih enakan bis ya dengan harga yang lebih murah bisa dapat seat yang lebih nyaman ya wis mungkin kurang lebihnya itu maturnun sudah nonton adik saya di melaku-melaku jangan lupa untuk tetap like comment share dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku di kagetkan sama jadi woi iya salam masih malwa berbatin minal aidin walfa aidin eh gampian iya hehehe maaf lahir batin wah guys dilan-dilan uang lirin saja ewe sana iya cece cece semudah-mudahan dilancarkan sampai harinya rencananya kapan Emang? di siswe sih oh siswe oke oke siap siap oke maturnun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di lain waktu Terima kasih.